Ini barang kita, memang sudah saya sampaikan kemarin kita kalah Tapi apa kita langsung pengen, oh berhenti saja, tidak Inilah yang sedikit demi sedikit tahap pemistad harus mulai kita hilang Yang paling penting adalah hilirisasi besar-besaran Kita dapat uang dari situ ya, kita dapat income dari situ ya Tapi nilai tambahnya itu yang kita ingin Komisi terakhir Tentu kita harusburgahani learned isinya bagaimana komission is about this emergency plan The concern of the government for prices bukan keranaman kita butakannya so that is concern Sahabat bagi media, sebuah tahapan negara yang ingin menjadi negara super power Nampaknya sudah terlihat di Indonesia bro Mulai dari militernya, pangannya, dan industri-nya Yang menjadi agenda super power tersebut bro Tidak dipungkiri bro, pencarian dan perbanyak smelter Indonesia Adalah cara pemerintahan yang sudah benar bro Namun, kita jangan berpaling dari musuh-musuh negara ini bro Karena, sedang mengacaukan Indonesia untuk tidak menjadi negara maju bro Contohnya negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia Dan beberapa negara Eropa sana bro Yang menghalangi ekspor industri di Indonesia Namun, kita jangan berpikir berlebihan Karena, tidak akan ada jalan yang benar Kalau kita tidak berusaha dan bekerja keras bro Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi bro Meskipun ekspor kita dibawa kabur Antek Barat Kita masih ada jalan lain Yaitu, dengan menjalankan proyek besar-besaran Yang sudah mencapai 2.000 triliun itu bro Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas Sahabat bagi media Ternyata, Indonesia untuk menunjukkan taring ganasnya kepada dunia Rupanya tidak mudah Hal ini dinyatakan Bahwasannya, Indonesia siap bersaing dengan 3 negara Yaitu China, Thailand, dan Vietnam Untuk merebut pasar ekspor ini Indonesia ingin memperluas pasar ekspor ke berbagai negara Saat ini, Indonesia masih menyasar negara-negara tradisional Untuk pasar ekspornya Sebut saja Amerika Serikat hingga Uni Eropa Sedangkan di kawasan Asia Timur Ada Korea, China, dan Jepang Untuk itu, perlu jangkauan pasar ekspor yang lebih luas Apalagi, pasar tradisional tersebut Melemah dari sisi permintaan Indonesia juga tengah menggenjot Ekspor ke berbagai negara Namun, tantangannya adalah pasar-pasar baru tersebut Kini banyak dikuasai 3 negara Yaitu China, Thailand, dan Vietnam Zulhas mengaku tak gentar Bertarung dengan ketiga negara tersebut Strategi sudah dilakukan Sebut saja misi dagang Dan Trade Expo Indonesia Atau TEI Dengan keterlibatan para pengusaha lokasi Seperti Apindo dan Kadin Indonesia Sahabat bagi media Tak heran Bila sekarang Presiden Jokowi koar-koar Untuk melawan para pengganggu kedaulatan ekonomi Indonesia Menteri BKPM Bahli Lahadalia menceritakan Ia diminta oleh Presiden Jokowi Untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia Menko Marfes Luhut Bin Sar Panjaitan pun buka-bukaan Soal kebijakan hilirisasi Indonesia Yang ditentang negara maju Ia bilang Negara maju tak akan menghendaki Indonesia Bisa jadi negara maju Selain itu Sektor industri hilir lainnya Yang menjadi fokus Adalah sektor energi dan sumber daya alam Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya alam Seperti minyak, gas alam, dan batu bara Dengan meningkatkan kapasitas pengolahan Dan memanfaatkan teknologi terbaru Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah Dari sumber daya alam ini Dan menghasilkan produk energi yang lebih canggih Dan ramah lingkungan Seperti energi terbarukan Dan bahan bakar fosil yang lebih bersih Pemerintah Indonesia telah berkomitmen Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hilirisasi industri Langkah-langkah yang diambil Termasuk penyediaan insentif investasi Pengembangan infrastruktur Dan peningkatan akses Terhadap pengetahuan dan teknologi Selain itu Kerjasama antara sektor pemerintah Industri Dan lembaga pendidikan Juga penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia Dalam menghadapi tantangan hilirisasi Hilirisasi industri juga berdampak positif Pada penciptaan lapangan kerja Pengurangan ketergantungan pada komoditas mentah Dan peningkatan daya saing global Indonesia Dengan mengurangi ketergantungan Pada ekspor komoditas mentah Indonesia dapat mengurangi risiko fluktuasi harga Dan meningkatkan stabilitas ekonomi jangka panjang Hilirisasi Indonesia adalah langkah strategis dalam perjalanan Menuju status negara maju Dengan memperkuat sektor industri Dan meningkatkan nilai tambah produk Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih baik Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan berperan aktif dalam pasar global Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah Pelaku industri Dan masyarakat Hilirisasi Indonesia akan membuka peluang baru Dan membawa negara ini menuju masa depan Yang lebih makmur dan berkelanjutan Abad bagi media Saatnya Indonesia buktikan jati dirinya pada dunia Karena kita adalah negara yang tidak boleh diremehkan oleh negara asing itu Walaupun negara asing tidak jauh-jauh dari wilayah kita Kita harus menjadi negara yang ambisius Agar mereka tidak memoncongkan rudal untuk menginvasi kita Siapkan persiapan kalian Untuk menahan nafsu Agar bisa menjadi orang terkuat di muka bumi ini Buktikan jati diri Indonesia Mulai dari kalian Yang sedang panas-panasnya menjadi orang sukses Seperti King Narto ini Jangan menjadi bangsa lemah Hanya karena kemalasan Buang rasa malas kalian Pungut kerja keras kalian Kembalikan bangsa dulu Yang sering baca buku Jangan apa-apa menonton Dan main hp doang Karena itu bisa memanipulasi pikiran kalian Merdekalah Indonesia seutuhnya Merdeka Ura 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton